Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norif Warisman di video kali ini, langsung saja ini di Markiesing saya dapet giveaway dari TFG ya, Taylor Fine Goods jadi Taylor Fine Goods ini adalah sebuah brand yang konsepnya memang casual ya lebih ke yang santai-santai, pokoknya yang gak ribet lah gampangnya seperti itu ya dan disini saya ada 1, 2, 3, 4, 5 barang banyak banget, terima kasih untuk Taylor Fine Goods ya dan semoga di video ini, mungkin dari 1, 2, 3, 4, 5 barang yang saya Markiesing mungkin salah satu atau salah dua atau semuanya bisa ngasih referensi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi, oh ternyata itu cocok dengan saya bang oh itu cocok dengan saya bang untuk link mobilannya, saya letakkan di kolom deskripsi di bawah langsung saja di Markiesing oke, sorry banget kalau ini unboxingnya gak dibuka dari plastik karena udah saya buka semuanya coy karena ini udah saya Markiesing, udah saya unboxing sebelumnya tapi kamera atas lupa record udah selesai, pede, mau di edit loh, kok gak ada video ini ternyata belum di record jadi ini record ulang jadi sorry kalau misalkan ya langsung dibuka seperti ini dan ini udah kepake gitu ya oke, ini yang pertama ada dompet ini bahannya full leather seperti ini jadi cuma ini dompetnya bukan dompet kebanyakan pria gitu ya kalau dompet kebanyakan pria kan udah bukaan gini aja gitu ya bukaan gini gak ada resletingnya seperti ini kalau resletingnya seperti ini kan seperti, mohon maaf ya kayak ibu-ibu gitu ya tapi ini cukup unik sehingga menambahkan banyak storage gitu dan ini harganya adalah Rp189.000 ini menurut saya cukup menarik karena yang apa ya, lazimnya sebuah dompet pria ya yaudah seperti itu tapi ini ada mudahnya apa ya ada quick accessnya gitu sehingga kita tidak perlu bongkar muat seluruh isi dompet kalau misalkan mau mengeluarkan barang-barang yang emang sering dikeluarkan gitu cuma gak enaknya karena ini ya pastinya agak tebel jadinya kalau kita cowok gitu misalkan pakai di saku gitu ya jadi gak enak coy, tebel banget jadi ini selalu saya masukkan pas oke, kemudian yang kedua ini ada sebuah tote bag ya ini tote bag yang menurut saya adalah cakep coy ini minimalis banget, gak ribet gitu ya sebagai ciri khasnya si Taylor Vance karena brand ini ya memang membawa konsep minimalis-minimalis gitu coy dan ini bahannya full corduroy ini full semuanya corduroy dan untuk brandingnya cuma kecil aja disini sebagai logonya si TFG ya dan ini harganya adalah 161 ribu rupiah oke, untuk detailnya sendiri ini untuk bagian talinya ini full menggunakan bahan leather yang ini tebel banget coy di bagian sini ini dijahit gitu ya jahit cuma satu sisi aja disini enggak gitu ya ini kemudian disini ada magnetnya ini untuk ini magnet sistemnya ini dan di bagian dalamnya udah polos seperti ini coy dan ini beneran luas banget jadi buat teman-teman yang terbiasa pakai tote bag dengan gaya-gaya minimalis ini sangat saya rekomendasikan banget coy cuma disini apa ya terkesan tipis aja gitu oke, kemudian yang ketiga ini adalah sebuah handbag ya atau pouch gitu dan ini ya seperti yang tadi-tadi ya simple banget di bagian sini ini polos ini menggunakan bahan kanvas dan di bagian sini udah polos lagi juga dan disini cuma ada satu logonya si TFG ya taylor finds good dan disini ada untuk tangan di bagian dalamnya ada satu slot ini dua, satu ini kok dua sih disini satu dan duanya disini yang luas ini coy jadi kalau misalkan ini teman-teman bawa pepergian ini oke sih ya juga lumayan lebar jadi ini kalau misalkan dimasukin dompet, handphone, charging, apalagi ya headset dan sebagainya ini cukup sih ya kalau misalkan untuk pepergian yang simple-simple sederhana dan sebagainya dimasukin PSP ini cukup iPad nggak cukup deh kecuali kalau iPad yang 9 inch sepertinya ini cukup yes ini menurut saya mantep sini ya simple banget oke berikutnya ini ada sebuah sling bag ya sling bag yang apa ya saya katakan nanggung, nggak gede, nggak kecil tapi pas sedeng ini jengkal saya ya satu, udah satu setengah jengkal jadi ini menurut saya apa ya ini andalan saya coy ini beberapa kali udah saya pake gitu ya dan ini emang keren banget dipake sih karena simple-nya itu konsepnya dan ini apa ya terinspirasi mungkin ya dari Jepangan gitu karena namanya sendiri ini ya kalau nggak salah adalah Tokyo, eh sorry Kyoto ya sling bag, tas lempang, TFG, Kyoto 424, black gini ya udah simple seperti ini jadi ada nama brand-nya, label woven ya telephone scoot, kemudian ini ada sepang-jepangan gitu coy dan disini udah simple tinggal dimasukkan gini aja udah simple banget kalau misalkan mau ngebuka yaudah ini tinggal ditarik kemudian disini ada resletingnya coy dan disini sama sekali nggak ada storage dan lain sebagainya ya udah simple banget, polos nggak ada apa-apa gitu ya cuma di bagian dalam ini aja ini ada slot 1 ini sama halnya dengan si handbag tadi ya slot 2 kemudian disini ada tempat untuk narok-naroknya gitu dan disini udah nggak ada lagi sesimple itu coy ini kemarin saya pake ke luar kota saya masukin kamera kemudian handphone dan peralatan-peralatan lain yang sering banget saya keluarkan cukup lensa, ini cukup coy dan apa ya, saya suka tampilannya aja karena minimalis sehingga apa ya jadi keren aja kalau menurut saya ya kemarin saya makainya sih seperti itu ngerasanya ya dan ini tuh harganya adalah 224 ribu rupiah oke berikutnya ini nih yang saya omongin tadi dimana Taylor Vance Good berkolaborasi dengan seorang ilustrator ini ya kolaborasi antara Taylor Vance Good dengan si Kevin's ya yang biasanya Kevin itu kan banyak artwork gitu ya tapi disini sekali lagi seperti yang saya katakan di awal Taylor Vance Good mencoba untuk tidak keluar dari karakternya dimana karakternya minimalis nggak terlalu ribet sekalipun dia kolaborasi dengan seorang ilustrator ya tetep konsepnya adalah polosan seperti ini nggak terlalu ribet nah cuma disini aja ini ada detail ladernya warna putih kemudian ada strapnya disini warnanya ini apa ya warna turquoise atau warna apa ya warna karakternya si Kevin tuh ya kemudian disini ada pink disini ada TFG Kevin's work dan disini ada awan-awannya si Kevin seperti biasa Kevin selalu ada burungnya Kevin coy ini kepala burungnya Kevin dan disini ada awan-awannya juga ini sama seperti ini ini awan ini awan dan disini untuk ini ya ini untuk bahannya sendiri ini full menggunakan canvas dan ini untuk si artworknya Kevin ini ini di bordir gitu ini canvas ini bahannya leather ya coy ini leather print gitu ini awan-awan udah simple banget seperti ini jangan berharap ada artwork Kevin yang gimana-gimana enggak karena ya memang kayak lagi coy ini adalah brand yang konsepnya adalah casual enggak ribet jadi ya udah seperti ini dan di bagian bawahnya ini ada leather ya cuma ini kemarin ketika saya pakai ya ini saya dikatain teman saya wah kok ya tasnya cewek gitu ya enggak tahu deh teman-teman ketika nonton video ini ini kan saya pakai ini ya teman-teman gerasanya ini seperti tas cewek atau tas cowok atau tas yang bisa dipakai cowok bisa dipakai cewek atau emang beneran seperti tas cewek ya kalau saya sih ya enggak sih aman-aman aja ya mungkin karena warnanya ini terlalu terlalu apa ya terlalu cerah kok enggak terlalu cewek eh kok enggak terlalu cowok banget mungkin ya saya kurang tahu juga tapi kembali lagi coy ini masalah selera orang dan persepsi orang kan juga berbeda-beda saya pakai ini aman-aman aja enggak ada masalah ya dan untuk detailnya sendiri jadi ya simple lah disini ada kayak serut gitu coy ini dan di bagian dalamnya ini cukup luas di bagian ini ya kupluknya apa namanya ini ya ini ada sebuah rest lighting gitu coy disini juga bisa nyimpan sesuatu yang ya mungkin bakal jadi apa ya sesuatu yang kecil-kecil bisa disimpan disini gitu misalkan apa lagi ya ini di bagian dalamnya cukup luas ini sepertinya memuat sampai 30 literan mungkin dan disini juga ada tempat laptopnya ini laptop untuk sepertinya adalah 14 inch ya ini ada tempat laptopnya dan untuk storage dalamnya lagi sama seperti yang slingback tadi ada dua slot disini satu ini dan ini dua mana sih dua oh ini dia dua udah gak ada storage-st storage lagi dan ini harganya adalah 680 ribu rupiah kalau gak salah tapi menurut saya ini keren banget coy simple tapi tetap ada beberapa detail-detail yang menarik warnanya juga menurut saya ini cakep banget ya asik itu warnanya ya nah ini dia beberapa produk yang saya marketing dari Taylor Fine Scoot ada slingback kemudian ini sekalian dipakai ya ada tote bag kemudian ada slingback pakai gini ada pouchback eh pouchback apa namanya handbag kemudian ada yang tas ransel pack ini mantep banget coy kolaborasi dengan Kevin Sword kalau misalkan teman-teman suka dengan barang-barang yang sudah saya marketing ini dan teman-teman mau ikutan beli juga untuk link pembeliannya saya letakkan di kolom deskripsi di bawah ya terima kasih teman-teman udah nonton selalu dukung bangga dan pakai berlokal kanal lokal istimewa saya Noriflarisman thanks for watching stay positive and your day will be bright see you next time tas 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 siapa yang mau tas mau tas gak mau selamat menikmati